Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Mari kita simak video berikut ini. Yang dilakukan Jokowi, yang banyak orang nggak mengerti. Bahkan PDIP sendiri pun juga nggak mengerti. Yang pertama itu, ya kan? MK seolah-olah memberi ruang kepada PDIP. Karena apa? Karena MK diakini perlu mendapatkan kembali kepercayaannya dari masyarakat. Kalian tengok CD di situ, waktu kemarin mengeluarkan putusan meloloskan Gibran, dikatakan katanya MK itu mahkamah keluarga. Begitu mengeluarkan putusan yang menguntukkan mereka, apa katanya? Bahwasannya sebetulnya, MK adalah pejuang rakyat. Bacrit. Bagaimana ku haram? Nggak konsisten. Kalau memang kalian bully kemarin MK, maunya sekarang bully juga lah. Itu dia, baru yang berikutnya. Berikutnya ini, gini, 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 gini. Ya, jadi ya, seolah-olah dibuka log itu, berapa kali ku bilang sama kalian, ya. Itu sebetulnya, Jokowi dan Kim ingin memposisikan PDIP di posisi sulit. Terjevit. Terhimpit. Tersiladit. Kenapa? Karena waktu Anis, rame-rame ditinggalkan oleh partai yang rencana mau mendukungnya. Ya, muncung orang inilah yang selalu keluar-keluar bawasannya. Mereka berusaha untuk menjegal Anis. Ya, ada usaha untuk penjegalan Anis. Ada usaha untuk pengangkangan demokrasi. Ada usaha untuk merusak, apa namanya, nilai-nilai demokrasi. Ya, dari siapa itu? Diri Sitorus. Mas Intun Pasar Ibu. Termasuk Ritka Sintaning. Orang-orang itulah semuanya. Ya kan? Nah, ya kan? Jadi berarti, ya orang ini sudah siap, hati-hati. Itu kan artinya apa? Itu artinya, mereka itu melontarkan kata-kata putus asa. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi harapan untuk PDP mengusung gitu loh. Yaudah, karena memang kebetulan tidak ada lagi kemampuan untuk mengusung calon sendiri. Yaudah lah. Bel-bel aja lah terus. Gas terus. Kalau memang kayak gitu, kita serang terus pemerintahan kan begitu. Nah, ternyata dibuka lok itu. Dan akhirnya apa? Ada kesempatan PDP untuk memanjukan calon sendiri. Nah, masyarakat kan kemarin sudah menilai bahwasannya ya, PDP rencananya akan, ingat, akan berencana mengusung yang namanya Anies Baswedan. Dan itulah teriakan-teriakan dari anak abah. Kan begitu, ya. Nah, di satu sisi, ya. Di satu sisi, mereka rasa perlu untuk, apa namanya, mengusung calon sendiri. Karena kapan lagi ini kesempatannya. Kan begitu. Jadi, di saat ini, ya. Posisinya PDP terjepit. Antara pilih Anies atau pilih Ahok. Kan begitu. Kalau misalnya pilih Anies, konsekuensinya A. Kalau pilih Ahok, konsekuensinya B. Kan begitu. Ya. Jadi begini, ya. Jadi, untuk langkah pertama itu, ya. Jokowi Dodo berhasil. Membuat siapa? Membuat PDP bungkam. Bungkam dari apa? Bungkam dari kata-kata penjegalan. Jadi, seolah-olah Kim dan juga Presiden Jokowi Dodo, seolah-olah mengisarakan seperti ini. Yaudah, ambil aja Anies. Kenapa, ya, seolah-olah, ya, seolah-olah mereka antara PDP dan Anies diberi ruang, ya. Begini masalahnya. Kalau misalnya sempat PDP membawa calon sendiri yang namanya Ahok, ya kan. Itu bisa diperkirakan akan menjadi lawan berat bagi Rituan Kamil, ya. Karena apa? Karena begini, ya. Karena untuk Ahok, pemilih militannya itu banyak, ya. Karena menurut survei, pemilih Ahok itu bisa dikatakan pemilih-pemilih loyal, ya. Itu dia. Ya, bisa dikatakan, ya, pemilih yang dulu itu, itu nggak kemana-mana itu. Masih menantikan dia untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu dia, ya. Ya, tergantung nanti lagi tinggal mengolah siapa wakilnya. Ya, kalau bisa dikatakan wakilnya nanti, ya, dari kaum Agamis, lah. Karena dari kaum nasional sudah ada Ahok. Ya, PR mereka tinggal mencari tokoh. Ya, tokoh Islam yang kuat untuk menarik suara. Kan begitu, ya. Tapi kalau misalnya Anies, ya. Kalau misalnya Anies, jujur saja, ya. Kalau misalnya Anies yang diusuk oleh Ibu Megawati dan juga PDIP, ya. Ini bisa dikatakan akan gampang mengalahkannya. Kenapa ku katakan akan gampang mengalahkannya? Yang pertama, ya. Yang pertama, ya. Kim sudah ada Ritwan Kamil. Mewakili nasionalis. Dan juga Suswono mewakili, ya, para pemilih yang berdasarkan agama. Kan begitu. Nah, kalau misalnya Anies, bisa dikatakan, ya. Pemilih-pemilinya Ahok, ya, akan eksodus masuk kepada pemilihnya Ritwan Kamil. Nggak akan mungkin milih Anies gitu. Karena apa? Ketika, coba-cobalah ini. Ketika PDIP mengumumkan mereka akan mengusung Anies, ingat, ya. Ini akan ada e-exodus besar-besaran dari pemilihnya Ahok dan juga pemilihnya PDIP masuk ke dalam Kim. Gitu dia, ya. Jadi, bisa dikatakan penambahan suara. Kan begitu. Apalagi kaum-kaum minoritas. Gitu. Kaum-kaum minoritas, ya. Kaum-kaum minoritas contohnya secara agama dan juga kultur. Nggak perlu kesebutkan, ya. Itu pasti milih si Ahok. Kalau Anies, dia juga PDP. Itu yakin aku sebuahnya itu. Pindah. Pindah kamar. Gitu, loh, ya. Jadi, kalau untuk mengakali pemilih akar rumput yang berbasis agama. Tinggal konsolidasi aja. Suswono dengan PKS. Karena apa? Karena bisa kita lihat. Masanya Anies. Anak-anak Abah. Bisa dikatakan hampir 100% dari PKS. Loh, tapi anak-anak Abah berpihak kepada Anies sekarang. Bukan kepada PKS. Berapa persen? Berapa persen? Yakinlah kalian. Ya. Anak-anak Abah yang ada di PKS. Ya. Ngikut Abah itu paling cuma 30%. Perhatikanlah. 30% only. No more than 300%. Eh, 300%. 30% lah. Itu dia. Sudah dikondisikan. Itulah bahasanya. Ya, kan? Jadi, lebih gampang RK melawan Anies ditimbang melawan Ahok. Nah. Itulah strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga, ya. Kim beserta dengan Kim Plus. Dibukalah log itu supaya apa? Supaya PDP bingung. Berharap mereka PDP akan mengusung Anies. Dan akhirnya mereka, PDP, akan ditinggalkan para pemilih. Dan itu mempercepat tinggelamnya PDP. Dan bisa kita prediksi bahwasannya ini adalah awal dari kekelaman PDP. Kalau sempat Anies, jujur aja gue bilang. Sekarang begini, ya. Nah, PDP dan juga Ibu Megawati mengharapkan Anies untuk menjadi kader. Yakin? Yakin? Hati-hati loh. Ditusuk kok dari belakang nanti. Ya, secara logika. Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo sampai sekarang mereka itu masih berhubungan baik. Mereka itu masih komunikasi. Sudah pasti, ketika para elit dan juga di bawah pemilih-pemilih PDP, ya, memaksakan Anies. Itu Ibu Megawati pasti telepon sama Ibu, sama Bapak Prabowo. Mas Prabowo. Iku si Anies, iku. Mau dilipi, iku. Ah, gak usah Mbak Mega. Pengkhianat. Dia udah berkhianat banyak. Aku udah pengen nanti Mbak Mega jadi sekian kalinya. Iya, serius. Kalau Mbak Mega sama Bapak Prabowo, sampai sekarang ngiakin aku. Mereka tidak punya hubungan yang retak. Mereka tidak punya masalah. Mereka tidak punya trouble. Mereka tidak punya dendam. Gitu dia. Jadi udah ngerti ya. Kenapa Anies itu seolah-olah, ya, apa namanya, Kim dan juga Jokowi, seolah-olah memberi ruang kepada Anies dan PDP, supaya PDP boleh memberikan pertimbangan antara Ahok dan Anies. Dan harapan mereka adalah Anies. Supaya apa? Supaya gampang dikalahkan. Iya, karena pemilih Ahok itu pemilih militan. I'm sorry to say, ya, bisa dikatakan, surveinya Anies itu survei semu. Tapi surveinya Ahok itu survei real. Iya, serius. Kalian percayalah kalian sama Bupar Belak. Gitu dia. Ya, paling tidak bisa mengembangi RK lah, kalaupun nggak menangkan begitu. Ya, tapi itulah dia yang terjadi. Jadi, bisa dikatakan ini semua tidak lepas dari langkah-langkah yang diambil Jokowi di dalam percaturannya. Nah, itu dia videonya yang cukup menarik, teman-teman. Analisis dari beliau ini ya, teman-teman. Tentunya kita sadar juga bahwasannya Pak Jokowi itu lima langkah lebih maju dari politik-politik lainnya. Permainan catur politik Pak Jokowi itu senyap dan dibalik layar, namun tepat dan berhasil, teman-teman. Nah, bagaimana menurut Anda terkait dengan analisis beliau ini? Silahkan berikan komentarmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.